Viral curhatan anak kos dipelakukan bakpacar oleh ibu kosnya. Sang ibu kos mengaku kangen sampai cemburu jika ada perempuan yang datang ke kos pria tersebut. Niat mencari hunian saat merantau, seorang pria justru curhat mendapat ibu kos yang ganjen. Pria itu juga menunjukkan perhatian hingga cat mesra yang kerap dikirimkan ibu kos kepada dirinya. Awalnya pria tersebut merasa lucu dengan tingkah ibu kos. Namun seiring berjalannya waktu aksi wanita pemilik kos-kosan itu makin meresahkan. Kisah ini viral setelah dibagikan dalam akun Instagram at Viral Kak. Diketahui, pria itu bernama Hafid, ia memperlihatkan isi cat yang hampir setiap hari dikirimkan oleh sang ibu kos. Hidup lagi capek-capeknya dapat ibu kos berasa pacar, tulisnya. Tampak dalam isi percakapan tersebut sang ibu kos mulai melontarkan perhatian dengan kerap mempertanyakan keberadaan Hafid. Bahkan ibu kos itu memanggilnya dengan kata, yang, yakni singkatan, sayang. Tentu saja awalnya Hafid menganggap tingkah ibu kosnya itu hanya bercanda, sehingga ia masih merespon wanita itu dengan ramah. Lagi ngapain yang BLM bobo, tulis ibu kos, udah sarapan belum yang. Namun tingkah mencurigakan kian berlanjut saat ibu kos tersebut mempertanyakan kegiatan harian Hafid dan menawarkan makanan. Yang lebih mengejutkan lagi, sang ibu kos secara terang-terangan berani mengungkapkan rasa cemburu kalau Hafid memamerkan kedekatannya bersama teman-teman wanita. Kos saya cemburu ya, oh ceweknya, besok normal lagi ya soalnya saya gak suka kalau ada cewek ketawa sambil teriak-teriak, papar sang ibu kos. Meski sudah ditanggapi dengan sekedarnya, ibu kos tersebut masih enggan berhenti hingga mengeluarkan panggilan sayang kepada Hafid. Bahkan ia mengaku rindu hingga tak bisa tidur saat tak melihat keberadaan Hafid di sekitaran kosnya. Kangen, jadi gak bisa tidur, ken gak ngabarin dari sore biar saya gak nunggu sampai malam. Tak hanya itu, ibu kos tersebut juga mengaku pernah memimpikannya Hafid. Kemarin malam si mimpiin Ah Hafid, tadi pagi pengen bilang tuh lupa. Sumpah mimpinya seneng banget, ungkap ibu kos. Namun sayangnya tak dijelaskan secara pasti di mana peristiwa itu terjadi. Kisah ini pun langsung viral dan mendapat komentar dari para warganet. Terima kasih. 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 Terima kasih.